Intro Ex-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Soeharto Monoarfa bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 12 September 2022. Soeharto mengaku ia dan Jokowi membicarakan mengenai masalah kisruhnya kepengurusan P3 yang mencuat belakangan ini. Saat ditanyai mengenai kepengurusan baru P3, yang dipimpin Ketua Umum Mardiono Soeharto mengaku bakal menyelesaikan hal itu secara baik-baik. Soeharto dilengsarkan sebagai Ketua Umum P3 dengan alasan para kader ingin meningkatkan elektabilitas P3 celang pemilu 2024. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli juga telah mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan. Keputusan itu tertuang melalui Surat Keputusan Kemenhukum HAM Tahun 2022 tentang pengesahan PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 Masabati 2020-2025. Keputusan 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 K